Oke Pak Misa, saya sudah sampai di kolamnya Pak Mantri ya Pak Misa Nah ini saya sepil sungai idaman yang biasa saya pancing ya Pak Misa Nah ini sudah ditimbun sampai situ ya Pak Misa, saya yang setalik Nah itu ya, di sana masih belum dan nanti kalau ada waktu saya mancing di sebelah sana ya Pak Misa Menyelamatkan sisa-sisa belut yang tersisa lah Waduh, nah ini kolamnya sangat disayangkan Pak Misa, bisa kalian lihat suruh total Nah, di sebelah sana malah kering Oke nanti saya akan coba mancing di sini, barangkali masih ada reseki ya Pak Misa Tapi sebelum ke sana, saya mau ngopi dulu ya Pak Misa, di warungnya Pak Mantri ini Oke kita ke dalam Assalamualaikum Terima kasih Buklah, jajal Sihono ini di sebelah ini Masih ada dua peta kolam ini, satu peta kolam kita coba nanti Oke saya ngopi dulu Oke pemirsa seperti biasa ya, kita prepare dulu, nah ini alat-alatnya sudah siap Ini ada pancing nyut-nyut, pancing andalan saya ya seperti ini pemirsa, tanpa rohit dan kalau tanpa rohit banyak keunggulan pemirsa ya, biasanya kalau tertelan masih bisa dipetulkan dan kemungkinan besar belutnya masih bisa bertahan hidup ya Pak Misa Kumpan Beberapa ekor anak kata ini ada empat atau lima mungkin tripod pusang oke Nah tinggal kita cari lubang Nah pemirsa ini saya sepil lebih dekat ya, kondisi spotnya seperti ini Waduh-waduh ini kolam sebelah ya pemirsa, retak-retak tanahnya di tengah kolam Oke, nah di sebelah sini masih ada airnya sedikit ya pemirsa, tapi di tengah-tengah itu sudah kelihatan tanahnya Nah untuk mencari lubangnya ya tetap di pinggiran ya pemirsa Nggak mungkin belutnya ada di tengah-tengah sana Oke, ini hasil kreasi saya membuka-buka tumbuhan kangkung ya Nah di depan sana ada lubang itu pemirsa, tadi saya dulap Nah hasil kuwa-kuwa di bawah sana ada lubang pemirsa, tadi tertutup tiga buah sangang keong Tepat di bawah tanaman kangkung ini, akar kangkung ini Ini sayang sekali surut sih ya pemirsa Dan ini mohon maaf kalau gambarnya gelap Lubangnya ada dua arah pemirsa ke sana dan ke sana Mungkin dari sini Dan biasanya belet-belet di sini itu cenderung mengunir lubang-lubang yang ke arah pematang Oke, kita cek yang ke depan dulu ya Aduh, angele melebuh nerek Nyantel-nyantel pemirsa Nyantel-nyantel apa namanya Akar kangkung Oke, kita coba cek yang ke depan sana Barangkali kepalanya di sana lah ya Kalau di sana ya, Alhamdulillah Loh, 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 loh Oh, disambar omirsa, Alhamdulillah Belut ini Dilihat dari caranya maktub Macrot Wih, wih, wih Wih, wih Loh, loh, loh Loh, 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 loh Wih, wih Loh, kecepuk, kecepuk, kecepuk Loh, ini hari ini Wih, super Super pemirsa Lihat, wih, wih, wih Super ini ya Wih, babon super Wih, gede banget Alhamdulillah padahal kering Wih, mantep Oke, Alhamdulillah Keren, keren, keren Oke, ya Saya amankan dulu Salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber Dan penonton setiap Caksu ngapak Dibungkus Salam satu hobi Mantul Mantap betul Wih Wih, gede banget ini Buah pun super Alhamdulillah Oke, misalnya Gimana Mantap ya Wah, Alhamdulillah Langsung disampet Bulut Wih, babon super Ya pemirsa Nah, seperti yang saya bilang Di awal tadi ya pemirsa Ternyata benar Lubangnya ke arah sana ya Dan ini karena kering Tapi Alhamdulillah Masih maunya inggol ya pemirsa Ini pertanda baiknya Oke Nah, ini lubangnya Masih utuh ya pemirsa Seperti yang Selalu saya lakukan ya pemirsa Jadi Kemungkinan besar Kalau Airnya banjir Masih bisa dihuni Oleh belut-belut yang lain ya pemirsa Karena Membuat Lubang itu sama dengan Membuat rumah ya pemirsa Penuh perjuangan Oke, mantap Ini bisa dipancing lagi Lain waktu Kalau banjir Mantul Mantap Betul Nah pemirsa ini berhubung Kondisi kolamnya Sangat-sangat surut Ya pemirsa Nah, kalau kondisi normal itu Sebatas Kayu itu ya pemirsa Airnya Tapi ini sangat surut Jadi sampai Seperti itu ya pemirsa Nah, ini saya injak Cuma Sebatas Apa itu Gares ya pemirsa Atau di bawah Dengkul Oke, nah ini hasil Kuat-kuat Di Depan sana Di bawah Pohon keres Ini ya pemirsa Ada lubang Sukup Mensurigakan Lubang Sangar Ini Tadi saya Bongkar Karena Lubangnya di atas ini Terus saya Kitip-kitip Susah banget masuknya Airnya dalam Soalnya Dan ternyata Eh ternyata Lubangnya Ke bawah Terus belok Kesana Dan Langsung kesana Ya pemirsa Jadi saya Kitip-kitip Segini Waduh Anggir banget Melbuni Cuma masuk Satu jengkal Jadi mau gak mau Harus saya Bongkar Seperti ini Oke Akan saya Coba cek Mudah-mudahan Ada Belutnya Lah ya He Oke Gak pake lama Langsung kita Coba cek Ya pemirsa Kita cek Sajalah Nah ini Lubangnya Cukup Lumanyun Oke Ini umpannya Baby frog Yang tadi Yang baru Dapet Satu Aduh Ini harus Dituntun Pemirsa Karena Lubangnya Itu Menyamping Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Mau nyambar Ya pemirsa Meskipun Sudah Diawawak Biasanya Kalau lapar Itu Ganes-ganes Belutnya Dan ini Mohon maaf Ya pemirsa Saya sering Kuar-kuar Jangan membongkar Bongkar lubang Tapi mau Gimana lagi Pemirsa Ini soalnya Tadi Sulit Banget Masuknya Pemirsa Karena Berbelok Dari sini Langsung Mengana Kesana Terus Ke Bawah Situ Jadi Kalau Enggak Dipongkar Seperti Ini Mustahil Bisa Masuk Senarnya Oke Kita Kitik-kitik Ayo Tetap Ingat Tiga T Titen Teliti Dan Telaten Titen Atau Hafal Ciri-ciri Lubang Yang Disepot Yang Kita Pancing Terus Teliti Ya Kita Harus Teliti Mencari Lubang Ya Pemirsa Dan Yang Terakhir Telaten Kalau Sudah Memu Lubang Tinggal Ketelatenan Atau Kesabaran Kita Menggoda-goda Sampai Belut Nyambar Seperti Itulah Oke Yoloh Belut Saya Ngol Donk Mana Ini Tetot Sambar Sambar apa Nyantel Oh Disambar Alhamdulillah Macerot Wisss 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 Loh 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 Ya Awoh Dalam Pemirsa Monster Monster Wisss Monster Gendeng Gede Banget Wisss Gede Banget Asli Wisss 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 Ini Monster Pemirsa Asli Monster Jempol Tangan Saya Aduh Pih Oke Pemirsa Nah Ini Real Belut Monster Asli Jempol Tangan Saya Kalah Jauh Oke Gendeng Gede Sumpah Yakin Apakah Ada Satu Kilo Ini Bobot Tidak Saya Opok Lubang Segini Besarnya Belut Oke Mantap Ini Salamnya Tetap Spesial Ini Buat Mas Sandri Setiawan Pak Agus Subandi Dan Seluruh Kru Pasukan Anti Sambat Mantap Monster Sampai Berdarah Mantap Gimana Salam Satu Hobi Mantul Mantap Betul Gede Banget Wisss Oke Pemisah Gimana Mantap Banget Tadi Pemisah Wih Saya Sendiri Enggak Nyangka Pemisah Kalau Belut Sebesar Itu Pemisah Kira-kira Sekilo Ada Gede Banget Soalnya Segini Waduh Sampai Kaget Sampai Salah Tingkah Oke Wah Tapi Sayang Ini Lubang Atas Maksim Sudah Saya Ow Ow Tapi Yang Dalam Masih Utuh Segini Lubang Oke Mungkin Masih Bisa Di Uniblud Yang Lain Kalau Banjir Oke Gak Apalah Alhamdulillah Monster Kolam Masli Waduh Oke Kita Lanjut Perburuan Mantul Mantap Betul Nah Berhubung Kolam Di Sebelah Sini Kering Dan Di Sebelah Sana Ada Sedikit Kubangan Dan Saya Yakin Disana Banyak Banyak Ikanya Apa Bisa Ngumpul Jadi Satu Barangkali Ada Ikan Gabus Atau Ikan Apalah Oke Akan Saya Coba Tangkap Ya Kan Lumayan Bisa Digoreng Oke Pemisah Pemisah berfungsi bungkuslah emang die dwa ini koncolan ya pemisahan Oke mantep ini pocolan gabus bungkus panggeng Oke dapat lagi ikan gabus mantul dapat lagi pemisah aduh ini ya ikan gabus ini Nah ini kan bagus pemisah mantap ini ikan gabus atau ikan kocolan Bapak anaknya mantul selamat menikmati oke pemirsa rejeki saya dapat 2 ekor petok dan 4 ekor ikan gabus oke mantap alhamdulillah oke saya bersihkan diri dulu ya oke pemirsa nah ini terasa sudah sore ya pemirsa alhamdulillah di petualangan kali ini masih bisa strike belut babon ya pemirsa oke untuk hasil alhamdulillah ya pemirsa ini wah panik ada 4 ekor ikan gabus dan belut monster ini paling monster ini gede banget tinggi asli ada 1 kilo enggak ya saya yang tertelan tadi lah padahal baru kecup ya gede banget tinggi asli dan belut-belut babon super lainnya 3 ekor alhamdulillah rejeki bagus ini ikan petok ya dan papuyu gede banget ini paling besar ini yang lemes ini moga-moga masih hidup lah oke rejeki bagus mantul belut babonya dapat di sebelah situ ya pemirsa 1 ekor terus yang paling besar di bawah pohon keres dan sayang sekali tadi enggak kerekam 1 ekor pemirsa disana ya pemirsa waduh emang banget sampai keluar keluar saya lupa mencet tombol hp-nya ini jadi enggak kerekam oke alhamdulillah petolan kali ini masih bisa strike 3 ekor 2 ekor yang kerekam dan 1 ekor enggak kerekam beserta ikan gabus tadi ya pemirsa disana oke alhamdulillah dan ikan gabusnya saya kasihkan kepada istrinya pak mantri ya pemirsa biar digoreng buat anak-anaknya belutnya saya bawa buat pak agus subadi rencananya oke sekian dulu video petolangan mancing belut cagus ngapak di spot kolam ini dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video cagus ngapak yang terbaru ya salam satu obi wui sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax